Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa penyemprotan disinfektan sebagai salah satu langkah pencegahan virus corona telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Kali ini giliran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju dengan menyasar rumah warga di Jalan Abdul Syakur Mamuju. Bahkan pihak kepolisian Polda Sulbar juga ikut serta melakukan penyemprotan disinfektan beberapa hari terakhir ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju melakukan penyemprotan disinfektan di dalam kota Mamuju guna mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang terlihat di Jalan Abdul Syakur, tepatnya di depan Pasar Baru Mamuju, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kali ini penyemprotan menyasar sejumlah rumah-rumah warga yang berada di tepi jalan utama serta kompleks sekolah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Ida Malik mengatakan, pihaknya baru kali ini dilibatkan dikarenakan bahan pembuat disinfektan dalam jumlah banyak sudah didistribusikan pemerintah pusat ke Kabupaten Mamuju. Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Mamuju demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bukan hanya Dinas Pemadam Kebakaran yang melakukan penyemprotan ini, tapi pihak kepolisian Polda Sulbar juga ikut aktif berpartisipasi melakukan penyemprotan disinfektan beberapa hari terakhir ini. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.